Para pelaku usaha wisata di Kota Kupang dihimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa transisi penerapan New Normal di wilayah Kota Kupang. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kota Kupang pada kegiatan pelatihan tata kelola destinasi wisata yang diikuti pelaku dan pengelola usaha destinasi wisata Kota Kupang dalam menyambut masa transisi New Normal. Para pengelola destinasi wisata yang tidak mentaati protokol kesehatan penjagaan COVID-19 akan diberi sanksi tegas berupa pencabutan izin usaha. Di surat-surat kami juga kepada mereka juga kita akan ikuti dengan ini. Kalau melanggar sanksi tegas, jangan sampai dengan kesempatan yang dimubah ini menjadi runyam lain karena ada muncul klaster. Kita baru, waduh itu kita kacau semua. Kita tentu saya tidak harapkan itu. Pemerintah kota Kupang tentu saya tidak harapkan itu. Semua masyarakat. Oleh karena itu kita harus dipantuk, dimonitor, kontinu supaya mereka patuh terhadap protokol COVID-19. Sangsi tegas yang dikeluarkan pemerintah kota Kupang melalui dinas pariwisata ini agar dapat memutuskan mata rantai COVID-19 terutama di lokasi wisata. Diharapkan juga para pengelola usaha penginapan seperti hotel dan homestay tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Kalik Staus, Kompas TV Kupang, Nusa Tenggara Timur